Musibah kebakaran kembali terjadi di Kota Tarakan pada Sabtu 29 April 2023 malam sekira pukul 19 lebih 40 Wita. Tepatnya kebakaran tersebut terjadi di RT 6 Jalan Diponegoro, Sebangkok, AL, Kelurahan, Sebangkok. Akibat kebakaran tersebut, satu rumah terbakar dan dua rumah terdampak. Pemilik diketahui bernama Mukhtar, warga RT 6 Kelurahan, Sebangkok, tampak dalam kondisi syok saat ditanya petugas. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Andi Pausia dari Tribun Kaltara. Silahkan rekan Andi. Ya baik rekan Ariska, selamat siang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, ada terjadi kebakaran yang berlokasi di RT 6 Jalan Diponegoro, Kelurahan, Sebangkok, Kota Tarakan pada malam sekitar, diperkirakan sekitar pukul 19.40 pada hari Sabtu 29 April 2023. Kepala Satpol PP dan PMK Kota Tarakan, Hanif Matiksan, melalui kabit pemadam kebakaran Bapak Eko P. Santoso mengatakan bahwa kebakaran yang terjadi malam tadi menghanguskan satu rumah dan kemudian terdampak pada dua rumah yang terbakar sehingga ada tiga rumah yang ikut terbakar. Ada pun pemilik rumah diketahui bernama Bapak Mukhtar, memang dilaporkan dalam kondisi syok saat ditanya oleh petugas. Dijelaskan Bapak Eko P. Santoso, dalam hal ini PMK Tarakan Pemadam menerima informasi sekitar pukul 20.01 Wita malam tadi dari Tarakan Command Center Call Center 112 dan personel tiba sekitar pukul 20.08 Wita dan penanganan berhasil dilakukan sekitar setengah jam dan sampai proses pendinginan sampai selesai sekitar pukul 21.08 Wita. Ada pun lokasi atau titik rumah terbakar berada di area perbukitan atau pegunungan sehingga untuk menggelar selang dikatakan Bapak Eko cukup panjang dan penyemprotan baru dilakukan sekitar pukul 20.10 Wita. Setelah unit dari pos PMK Sektor Barat ada di TKP kemudian disusul juga oleh PMK Mako Kampung 1 dibantu unit PMK Brigade Fire Pertamina dan akhirnya sekitar pukul 20.30 api bisa dipadamkan. Ia melanjutkan memang untuk yang satu rumah terbakar memang karena berbahan kayu sehingga itu menjadi penyebab faktor cepatnya api merambat menghabiskan satu rumah dan dua terdampak bangunan lainnya. Dikatakan Eko lagi untuk dugaan sementara ia belum bisa menyebutkan namun ia meminta kepada semua kembali kepada investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai instansi yang resmi setelah dilakukan kegiatan olah TKP. Ia menyebutkan selama April empat kali kasus kebakaran terjadi ditangani oleh PMK Tarakan di mana kasus pertama pada tanggal 1 Syawal 1444 Hijriya kemarin kebakaran di Kelurahan Mamburungan. Kemudian yang kedua terjadi lagi di wilayah Panglima Batur selanjutnya di Kelurahan Lingkas Tujung dan yang keempat tadi malam di wilayah Kelurahan Sebengkok Kota Tarakan. Ia juga menyebutkan bahwa memang kebakaran yang terjadi malam tadi salah satunya dimungkinkan karena faktor temperatur atau udara yang cukup dan jika melihat berdasarkan unsur kebakaran ada panas dan bahan muda terbakar bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Untuk itu ia meminta kepada masyarakat agar waspada hati-hati dan jangan sampai lalai. Untuk kerugian material dipergilakan mencapai ratusan juta dari beberapa lokasi yang terjadi kebakaran. Namun sampai saat ini masih nihil untuk korban jiwa dan diharapkan dalam kebakaran tidak ada terjadi korban jiwa. Dalam hal ini Eko mengharapkan agar masyarakat bisa teredukasi memiliki kemampuan mitigasi dalam rangka mengurangi dampak risiko yang terjadi. Konkretnya ketika terjadi kebakaran kata Eko jangan panik dan sesegera mungkin melapor ke call center 112 Tarakan. Dan bisa juga menelpon di nomor telepon PMK di 0551 2113 kemudian 0551 30414 lalu 0551 2053515. Dalam hal ini kemampuan mitigasi juga harus dimiliki oleh masyarakat. Misalnya ketika ada terjadi kebakaran namun masih ada tegangan listrik dilarang keras untuk menyiram menggunakan air. Sementara itu Bapak Mukhtar yang sempat diwawancarai awak media malam tadi mengakui diduga karena adanya konsulating di rumah yang terbakar tersebut. Karena kondisinya dalam kondisi kosong ditinggalkan oleh dirinya dengan keluarganya. Posisinya pada saat kebakaran kemarin ia sedang melakukan baca-baca selamatan di rumah salah seorang keponakannya. Dan setelah mengetahui ia langsung ke lokasi namun tidak ada yang bisa barang diselamatkan di dalam rumah yang terbakar di lokasi Gunung Dayang tersebut. Demikian rekan saya melaporkan dari Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Baik terima kasih atas informasi yang dari rekan Andi Paul Zia dari Tribun Kaltara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton